Ini adalah News Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Leonat Samosir. Pemirsa Komisi E DPRD Jakarta meminta keterangan dari pihak Dinas Pendidikan Jakarta buntut dari kebijakan cleansing guru honorer. Rapat membahas soal nasib para guru honorer yang diputus kontrak kerjanya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaludin hadir memenuhi panggilan DPRD Jakarta. Rapat ini juga ikut memanggil perwakilan Kepala Sekolah. PLT Kadistik Jakarta menyampaikan kebijakan cleansing diterapkan karena banyak guru honorer yang diangkat tanpa melalui seleksi yang jelas sehingga perlu adanya penataan akibat jumlah yang berlebih. Terkait hal ini pihak Komisi E DPRD Jakarta menilai Jakarta masih butuh banyak guru dan kebijakan cleansing bukan solusi yang tepat. Guru honorer kita, guru semuanya. Sehingga guru ditentukan kebijakan dari Dinas Pendidikan. Semakin jelas bahwa terobosan yang dilakukan pejabat gubernur itu adalah semacam koreksi dari kebijakan Dinas Pendidikan yang melakukan cleansing terhadap guru-guru itu tidak benar. Maka mereka dikembalikan seperti semula. Yang kedua, Pemprov juga sangat responsif ya harus kita akui dengan akan mengangkat 1.700 guru KKI. Tetapi dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, kami menginginkan bukan lagi 1.700, seluruh guru-guru yang 4.000 sekian, yang guru honorer itu diangkat saja menjadi guru KKI. Satu, kita terbentur. Kita terbentur oleh adanya peraturan. Kepala sekolah tidak bisa kita salahkan juga Pak. Ini kebutuhan. Cium masalahnya adalah seharusnya pengangkatannya lakukanlah sesuai dengan ketentuan prosedur. Seperti itu. Mereka sudah melapor ke kita. Mereka sudah melapor, Pak. Mereka melapor kebutuhan. Mereka lapor nggak, Pak? Kami mau ngangkat ya, Pak. Nggak, mereka nggak melapor, Pak. Mereka dia membuat. Tapi karena mereka tahu kalau lapor juga pasti jawabannya tidak boleh. Karena apa ya? Tadi, Pak, peraturan tadi. Terakhir sini segala macam. Seperti itu.